Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya, Neslog Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? In this video, gue bakalan bikin look seperti ini Entah kenapa dengan makeup seperti ini, gue tuh kayak pengennya santun gitu But anyway, before you watch this video, seperti biasa Please kindly subscribe my channel, Neslog, and don't forget to follow all of my social media That I put the link down below Kalau misalkan kalian penasaran gimana makeup Korea-Koreaan di kulit sawa matang Yuk langsung menuju ke video Jadi gue bakalan bikin Korean makeup look di kulit sawa matang Pastinya ada beberapa teknik yang mungkin gue ubah Tapi kalau misalkan kalian ngerasa makeup ini juga Korean makeup look banget Kalian bisa langsung taro aja referensi kalian untuk Korean makeup look di kulit sawa matang Di komen di bawah ini ya Oke, jadi gue udah pake soft lens, terus abis itu gue udah skincare-an juga Untuk yang pertama, gue bakalan pake alis dulu sebelum pake foundation Ini gue pake eyebrow pencil brown waterproof dari Vanbo Fantastic Setelah itu gue bakalan pake primer dulu Ini gue pake primer dari Makeover, Velvet Mattifying Primer Next, untuk concealer gue tetep pake Maybelline Fit Me Concealer yang nomor 25 medium Oke, next untuk foundation Karena Korean makeup look ini biasanya kulitnya itu pada fair gitu kan Jadi kayaknya gue pengen pake foundation yang agak lebih cerah dibanding kulit gue But it can be blend very well Gue pake The One Everlasting Sink Foundation SPF 30 dari Oriflame Oke, foundationnya udah gue apply Terus nextnya gue bakalan langsung ke makeup mata Gue tuh sebenernya agak bingung kalo misalkan wing di mata gue Karena mata gue tuh cenderung turun gitu kan Pas lagi ngegambar tuh udah naik, pas lagi begini lagi dia turun lagi Untuk eyeshadow gue pake dari Focalur Sunrise Impressionism Selanjutnya gue bakalan pake eyeliner dari Wardah Yang Eye Expert Stylist Liquid Eyeliner Selanjutnya gue bakalan ngasih smiley eyes Jadi di depannya kayak ada ini Sebenernya gue udah punya Cuman mau lebih ditekankan lagi Gue bakalan pake dari Focalur lagi Tapi yang warnanya yang champagne Jadi dia lebih kayak shimmer gitu aja Buat di bagian bawah mata Ini gue bakalan pake Voluminous Lush Paradise Waterproof Hydrofuge Dari L'Oreal Paris Untuk blush on harusnya pake cream blush on dulu Cuman gue gak punya Jadi gue bakalan pake lip cream dari Luxe Crime X Rachel Goddard Next Gue bakalan pake contouring Ini gue pake face contour kit dari Makeover Next ke bibir Ini gue yang paling excited sih Karena tekniknya ada-ada aja Jadi pertama gue bakalan pake concealer Intense Matte Lipstick dari Wardah Yang nomor 03 Peach Perfect Bourjois Rock Edition Velvet 19 Ini hampir kayak lip tint gitu Eyeshadow warna coklatnya Gue bakalan pake dari Wardah Eyeshadow yang seri G Untuk bikin kesan glossy Gue pake lipstick dari Mizu Yang Boo Bear nomor 04 Gue bakalan pake kuas Untuk nge-apply ini Ini kalo misalkan dipakein ke bibir Langsung Itu bener-bener keliatannya bagus banget Kayak bibirnya tuh sehat gitu loh So here's the final look Nah buat kalian yang punya kulit selamatang sama kayak gue Semoga video ini bisa menjadi referensi kalian Atau bisa menginspirasi kalian Untuk lebih berani gitu Untuk bereksperimen sama makeup But anyway Kalau misalkan kalian punya opini kalian sendiri terhadap makeup ini Please kindly comment in the comment section below Dan jangan lupa di like Kalo misalkan kalian suka video ini Dan share ke temen-temen kalian Yang punya kulit selamatang Tapi takut untuk makeup Korea-korean Semoga video ini bisa membantu temen-temen kalian ya Segitu aja video kali ini Semoga kalian suka And thank you guys so much for watching this video See you guys in the next video Bye-bye Bye-bye selamat menikmati